Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa dadik Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif Halo dadik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar tutorial dan informasi penting seputar seleksi mandiri di Universitas Jember tahun 2022 Terima kasih maaf video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya Dan silahkan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di Whatsapp kepada adik-adik jika video ini bermanfaat Baik langsung saja saya informasikan untuk tutorial dan informasi penting seputar seleksi mandiri tahun 2022 di Universitas Jember Yang tentunya ini sangat dinanti oleh pala calon mahasiswa khususnya yang adik-adik yang berada di Jawa Timur Karena memang Universitas Jember adalah salah satu universitas yang jumlah prodi dan fakultasnya lumayan banyak adik-adik Dan kuotanya juga lumayan besar untuk di seleksi mandirinya Nah, untuk di seleksi mandiri, Universitas Jember sebenarnya ada dua bentuk Yang pertama adalah PMDKPN untuk D3, kemudian ini adalah SBMPTBR Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa Universitas Jember menyelenggarakan seleksi mandiri yang bergabung dengan Universitas swasta yang ada di sekitar Universitas Jember Jadi adik-adik nantinya bisa memilih tiga program studi yang ada di Universitas Jember Kemudian satu, dua program studi di luar Universitas Jember Artinya, jika adik-adik misalnya ingin kuliah di PTN-PTN di Sebesuki Raya bisa di Banyuwangi, di Probolinggo, kemudian di Bondowoso Maka bisa mengikuti seleksi atau yang diditas pun dengan SBMPTBR Seleksi bersama masuk perguruan tinggi Sebesuki Raya Nah, untuk informasi update tahun 2022 memang dalam proses perbaikan adik-adik Hanya saja ini yang perlu saya sampaikan dan insya Allah tidak banyak berbeda Yang pertama adalah yang akan saya sampaikan adalah jadwal pentingnya ya adik-adik Nah, jadwal pentingnya sudah dikeluarkan oleh Universitas Jember Yang pertama adalah jelas jalurnya adalah SNMPTN, SNMPTN, kemudian juga SBMPTN Kemudian untuk SBMPTBR, adik-adik jadwal awalnya atau jadwal yang sudah dirilis adalah di tanggal 20-30 Juni Kuota ujiannya terbatas Nah, dari Kemudian untuk seleksi ujiannya di tanggal 4-10 Juli Kemudian pengumumannya di tanggal 13 Juli tahun 2022 Kemudian ketika sudah diterima Nanti ada verifikasi data Kemudian pembayaran UKT dan SPI dan sebagainya Sampai di tanggal 23-29 Juni Juli tahun 2022 Nah, perlu digarisbawahi Bahwa adik-adik ada namanya kuota ujian terbatas Artinya UNED mengindikasikan bahwa nanti ketika adik-adik mengikuti seleksi mandirinya UNED Tidak lagi seperti tahun kemarin yang juga menggunakan nilai UTBK sebagai tolok ukurnya Jadi, kemungkinan besar di tahun 2022 ini UNED Jember memberikan kesempatan kepada adik-adik yang tidak mengikuti UTBK SBMPTN Makanya ada namanya kuota ujian terbatas Jadi, mereka menyelengarkan ujian secara offline Jadi, dilaksanakan di UNED Jember dan di sekitar-sekitar UNED Jember Kemudian ada juga informasi selanjutnya adalah Biaya siswa kip kuliah ditawarkan pada SNMPTN dan SBMPTN Nah, di sini sudah bisa kita tebak ya Bahwa untuk di UNED Jember untuk seleksi kip kuliah Itu tidak disediakan untuk di seleksi mandiri Tetapi, hanya untuk di SNMPTN dan SBMPTN saja Kemudian, di sini pembayaran pendaftaran bisa melalui BNPNI, NI, dan BRI Dan sebagainya nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya Jika nanti ada update lagi dari UNED Jember mengenai jumlah pembayarannya berapa Kemudian, dan teknis tes pendaftarannya ya adik-adik Kemudian, selanjutnya adalah Yang seleksi mandiri yang didantikan oleh para calon mahasiswa Sebenarnya, bukan masalah apanya menurut saya adalah Apakah ada uang pangkalnya atau hanya UKT saja Atau mungkin ada kip kuliahnya, itu saja sih Jadi, poin-poin itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini Nah, jadi UNED Jember ini menentukan dan mendeklarasikan bahwa Mereka satu, mereka tidak menerapkan kip kuliah untuk di jelaskan mandirnya Yang kedua, membebani uang SPP dan sumbangan Atau kita sebut dengan uang pangkal ya adik-adik Sehingga nanti besarannya akan saya sebahas di video saya ini selanjutnya ya Nah, jadi adik-adik kalau untuk ingin di UNED Jember Jadi, harus memang benar-benar dipikirkan Nah, saran saya adik-adik nanti mendaftarnya setelah pengumuman SBM PTN Jadi, kalau SBM PTN kan diumumkan tanggal 23 Juni nih Nah, adik-adik daftar saja di tanggal 24 sampai tanggal 30 kan Dibuka di tanggal 20 sampai 30 Juni tahun 2022 Nah, kemudian nanti selanjutnya akan diberikan website resminya Biasanya website resminya adalah di spmpt.unet.ac.id Oke, selanjutnya akan saya bahas nominal pembiayaan Nah, di sini adalah Keputusan Rektor Universitas Jember nomor 7643 tahun 2021 Nah, ketika saya melihat Universitas Jember setiap tahun Saya bisa simpulkan bahwa biayanya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya Bahkan relatif sama Nah, mekanismenya seperti apa? Jadi, adik-adik nanti ketika lolos di SBM PTPR atau seleksi mandirinya Universitas Jember Adik-adik akan dikenakan biaya Nah, sistemnya seperti ini, adik-adik Yang pertama adalah ada uang kuliah tunggal atau UKT-nya Ada kelompok 1 sampai kelompok 4 Nah, kemudian setelah UKT baru ada namanya sumbangan pengembangan institusi Atau kita sebut dengan uang pangkal ya, adik-adik Jadi, kelompok 1, 2, dan 3 Nah, untuk SPP-nya ini, adik-adik UKT-nya ini murni dari verifikasi data penghasilan orang tua Kemudian, untuk uang pangkalnya atau sumbangannya itu murni dari pengisiannya Adik-adik nanti diberi opsi 1, 2, dan 3 Jadi, kalau misalnya adik-adik mengisi di opsi 3, ya berarti relatif lebih mahal Nah, keapakah ada pengaruh ketika adik-adik nanti menyumbang di yang paling tinggi? Kalau informasi dari saya tidak ada pengaruhnya adik-adik Yang penting adik-adik bisa seleksi dengan baik dan nilainya tertinggi Jadi, kalau misalnya sumbangan besarnya itu adalah poin yang kedua Setelah adik-adik melaksanakan ujian tulis Nah, sekarang kita ambil contoh untuk jurusan sosum di ilmu hukum ya, adik-adik Nah, ilmu hukum memberikan kelompok 1 adalah 3 juta Kemudian, kelompok 2, 3, 7, 50 Kelompok 3, 4 juta setengah Kelompok 4 adalah 5 juta untuk SPP-nya Jadi, terendah 3 juta Kemudian, tertinggi 5 juta ya, adik-adik Sehingga, ketika adik-adik mendaftar misalnya yang mendapatkan UKT terendah Kemudian, mendapatkan sumbangan pengembangan institusi menulisnya terendah 25 juta, 30, 35 Maka, adik-adik membayar 30 juta 25 juta untuk sumbangan pengembangannya Kemudian, yang 5 juta Sorry, yang 5 juta adalah uang UKT-nya Jika itu tertinggi ya, adik-adik Nah, kemudian next selanjutnya Kita akan mengambil jurusan sentek yaitu pendidikan dokter Nah, pendidikan dokter tentunya UKT-nya berbeda Di angka 7,5 Kemudian, 12,5 17, sama 20 Artinya, jika adik-adik mendapatkan kuota Sorry, UKT tertinggi di kelompok 4 Misalnya, 20 juta nih Kemudian, uang pangkalnya atau pengembangan institusinya Mendapatkan 150 juta Artinya, di awal adik-adik harus membayar 170 juta, adik-adik Paham ya, adik-adik? Jadi, kalau di UNED ini ada UKT 1, 2, 3, sampai 4 Kemudian, ada uang pangkal atau uang pengembangan institusi Satu, dua, dan tiga Untuk uang pengembangannya Itu nanti ada-adik bisa memilih Tapi, untuk UKT-nya mereka yang mengverifikasi Khususnya untuk di Universitas Jember Nah, kemudian tambahan informasi Untuk di Universitas Jember, ada-adik Bahwa Universitas Jember menerima mahasiswa Lebih banyak daripada PT. PT lain di jalur mandiri Jadi, silakan ada-adik berpikir lebih matang Untuk bisa kuliah di Universitas Jember Yang menurut saya, jurusannya sangat banyak sekali Ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada murnian Jadi, sangat lengkap Dibandingkan dengan PTN-PTN yang lain di Jawa Timur khususnya Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Dan mudah-mudahan adik-adik bisa dibudahkan di segala aktivitas Dan bisa lolos UTBKS BMPTN tahun 2022 Amin, amin, ya Rabbul Alamin Cukup siang dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam jumpa